Halo para penggemar olahraga bola voli, berikut ini merupakan hasil pertandingan Proliga 2024 hari ini putaran kedua pekan keempat, beserta update kelas main terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Proliga tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan keempat, minggu tanggal 19 Mei 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Jakarta Garuda Jaya kalah 0-3 dari Jakarta STN Bin, dengan skor set 14-25, 19-25, dan 19-25. Berikut ini hasil pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan keempat, minggu tanggal 19 Mei 2024. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta Popsipo Polwan berhasil menang 3-0 atas Gersik Petrokimia Indonesia, dengan skor set 25-21, 29-27, dan 25-23. Berikut update kelas semen terbaru Proliga tahun 2024. Dari kelas semen di sektor putra, di peringkat pertama Jakarta STN Bin dengan koleksi 19 poin, Palembang Sumselbabel di peringkat kedua dengan koleksi 16 poin, Lavani Alobeng di peringkat ketiga dengan koleksi 16 poin, Bayangkara Presisi di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Dari kelas semen di sektor putri, di peringkat pertama Jakarta Popsipo Polwan dengan koleksi 20 poin, Pertamina Enduro di peringkat kedua dengan koleksi 15 poin, Jakarta BN di peringkat ketiga dengan koleksi 13 poin, Bandung BJB di peringkat keempat dengan koleksi 10 poin. Berikut ini jadwal selanjutnya pertandingan Proliga putaran kedua pekan keempat, Minggu tanggal 19 Mei 2024. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta Bayangkara Presisi versus Jakarta Pertamina Pertamax, mulai jam 18 lewat 30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Berikut ini jadwal pertandingan Proliga putaran ke-2 pekan ke-5, Kamis tanggal 6 Juni 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putri, Gersik Petrokimia Pupuk Indonesia versus Jakarta BIN, mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ke-2 dari sektor putri, Jakarta Popsi Popol One versus Jakarta Pertamina Enduro, mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta Pertamina Fertamak versus Jakarta Lavani Halobeng, mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Terima kasih. Terima kasih.